Perserikatan bangsa-bangsa meminta Myanmar memenuhi ak etnis Rohingya sebagai warga negara dan mendesak militernya untuk menghentikan persekusi. Sebelumnya Myanmar berdali, militernya tengah berperang dengan teroris Arakhan Rohingya Salvation Army. Namun PBB menyoroti banyaknya warga sipil yang ikut menjadi korban dalam operasi tersebut. Di Indonesia, empat pesawat Hercules Rabu Sore Teransi di lanut Sultan Iskandar Muda Aceh. Hercules milik TNI Angkatan Darat ini mengangkut 34 ton bantuan untuk pengungsi Rohingya. Bantuan yang dikirim berupa beras, selimut, makanan, obat-obatan, dan tenda. Rencananya, pesawat akan kembali lanjutkan perjalanan ke Citagong, Bangladesh, Kamis pagi. Sudah tidak ada masalah sehingga 06.00 lokal, dua pesawat sudah take off menuju ke Bandara Citagong, Bangladesh. Diikuti dengan dua pesawat berikutnya. Sementara itu, sekitar 10.000 pengungsi Rohingya hingga Rabu Waktu Setempat terlantar di perbatasan Bangladesh, Myanmar. Mereka dilarang memasuki wilayah Bangladesh oleh aparat keamanan setempat. Mereka akhirnya memilih menirikan tenda darurat dan bertahan hidup dengan persediaan seadanya. Sejak operasi militer 25 Agustus lalu, 370.000 rohingya mengungsi ke Bangladesh. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!